Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Galeri Senapan Angin mengucapkan selamat dari Raya Hidrofitri tahun 1444 Jidri Amin al-e'lin wal-fai'lin mohon maaf lahir dan betin Oke apa kabar nih kalian yang di rumah semoga baik-baik saja ya Selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Tactical ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke kita mulai mereviewnya ya kita mulai mereviewnya dari bagian depan Dari bagian laras ya Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Untuk larasnya larasnya ini panjangnya 60 cm Alurnya alur 14 Alurnya alur 12 OD-nya 14 ya Dan di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya Disini itu ada penutup laras Penutup laras itu sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Untuk kalian jika suka yang senyap-senyap itu kalian bisa ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri Senapan Angin itu akan kasih bonus peredam yang super senyap OD38 ya Intinya itu bonus peredamnya itu besar banget ya Dan pastinya OD-nya OD38 Dan untuk tabungnya Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Untuk bagian laras dan tabung itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Untuk cincin laras itu berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung ya Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan Dan untuk kalian berburu itu tidak meleset dengan buruannya ya Intinya itu cincin laras berfungsi untuk memperikat dan memperat antara laras dengan tabung Kalau misal tidak ada cincin laras itu akan goyang-goyang ya Tidak akan tepat sasaran kalau dibuat untuk berburu gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu ada di manometer ya Untuk manometernya itu di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu ada di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan diisi ya Jangan sampai dienolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan tabungnya pastinya tidak mudah bocor Intinya itu jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan ya Biar senapan anginnya itu awet gitu Dan untuk pompanya Pompanya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget ya Pompanya sudah pompa PCP Oke dan untuk chambernya ini chamber dural seri 7 full CNC Untuk pengisian pelurunya Pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu bisa diisi dengan magajin Dan juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya sesuai selera ya Untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber Ada di sini ya Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak menggunakan tarikan blender lagi Sehingga lebih mudah dan nyaman banget saat kalian gunakan untuk berburu ya Intinya ampuk banget gitu Untuk Untuk triggernya Triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya itu sudah menggunakan trigger max Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi Intinya mudah banget kalau sudah menggunakan trigger max Dan untuk setelan powernya Setelan powernya ada di dalam sini ya Jadi di sini Di sini pokoknya Dan untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri Small game dan ke kanan untuk big game Untuk big game itu untuk buruan besar ya Misalnya kayak babi, biawa dan lain sebagainya Kalau small game itu untuk buruan kecil Kayak burung, tupai dan lain sebagainya Intinya jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar, yang small game yang kecil Oke kita masuk ke bagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur Popornya itu bisa dimundurkan Susah ya Intinya bisa dimundurkan dan juga bisa dimajukan Dan di belakang popor sudah ada sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender Dan pastinya empuk banget ya Intinya gitu Oke selanjutnya saya akan mengulas Tentang harga senapan angin ini Oke selanjutnya saya akan mengulas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini hanya 4.300.000 saja Murah banget ya Dan pastinya ada gratis ongkir di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Karena di Maluku dan Papua itu anginnya masih mahal ya Tentunya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan pomonya Oke dan di harga segitu sudah ada bonus-bonusnya ya Ada 7 bonus ada tas tali sandang Gantungan peluru-peluru tas semagajin peredam dan STKS Ada 7 bonus Intinya bonusnya banyak banget cepat-cepat Kalian order jangan sampai kehabisan senapannya Dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi nomer yang ada di bawah ini Untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD Itu kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer Itu kalian bisa kirim nomer yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia Pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dedeh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya